Semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar. Dan bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya YK, Y-E-K-A, bisa dibanding dengan YK. Dan kali ini saya akan membahas tentang Trading Forex vs Profit Konsisten. Ya tentunya untuk kita semua yang dekat atau ada di dalam dunia industri trading forex, mungkin kita pasti pernah mendapatkan penawaran entah itu berupa copy trade, sharing profit, terus kemudian ada yang namanya fixed income, ada orang yang menawarkan fixed return per month untuk ditradingkan. Jadi gini teman-teman, kalau untuk profit konsisten sendiri bagi saya untuk di trading forex ini adalah hal yang berbeda, bahasa lainnya adalah tidak mungkin. Maksudnya begini, trading forex ini tidak bisa kita samakan seperti kita kerja ikut orang, menjadi karyawan. Kalau kita jadi karyawan, itu ada namanya gadget tetap. Ada pasti, misalkan UMR, 4 juta rupiah per bulan, itu adalah pasti fixed di setiap bulannya. Itu adalah kalau kita kerja ikut orang. Kalau kita sebagai pengusaha, mulai dari misalkan tukang potong rambut lah, penjual bakso geliling kah, punya toko, stand di mal, atau pemilik pabrik. Di dunia entrepreneurship, di dunia pengusaha itu, saya rasa tidak ada yang namanya penghasilan tetap. Mungkin lebih ke tetap berpenghasilan gitu ya. Nah, hal yang sama ini terjadi di trading forex. Kita harus mempersepsikan, mengasumsikan, menganalogikan trading forex ini adalah seperti kita punya bisnis, punya usaha, punya trading forex ini sebagai bisnis kita yang kita maintain, yang kita kelola, yang kita pelajari, yang kita terus evaluasi, yang terus kita inovasi dengan aktivitas kita untuk tetap berpenghasilan dari sana, misalkan. Tetapi, untuk kita bisa mengcap atau memastikan pasti misalkan 10% per bulan atau 30% per bulan ini sepengalaman saya sangat berbahaya, sangat riskan. Artinya, kita mungkin di satu bulan bisa, di dua bulan bisa. Tetapi untuk menjaga itu, misalkan konsisten di satu tahun atau 12 bulan, menurut saya kok itu sulit sekali. Nah, untuk kita yang menawarkan atau ditawarin risk income, misalkan, contohnya adalah 10% atau 20% per bulan, misalkan. Ya, ini adalah sangat riskan sekali. Maksudnya gini, untuk Anda yang mencoba menawarkan, ayo kita bandingkan resikonya untuk, misalkan di bulan pertama, untuk gain 20% misalkan, biar sama-sama memakan 10%, itu mungkin bisa. Tetapi, ayo coba kita berpikir, kalau selama 12 bulan berturut-turut, apakah masih bisa? Apakah masih memungkinkan itu terjadi? Kalau misalkan tidak, ini menjadi sangat berresiko. Resikonya sebesar apa? Resikonya adalah sebesar nominal uang yang Anda tradingkan. Apalagi ketika Anda tidak menggunakan kaedah-kaedah trading forex dengan benar. Misalkan, ngomong tentang lot-nya, ngomong tentang stop loss-nya, ngomong tentang risk and reward-nya. Ini adalah hal yang perlu kita cermati, perlu kita andapkan terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan, mau ketika ditawari atau mau menawarkan. Hal yang saya sendiri mempunyai pengalaman yang cukup banyak di bidang ini, saya rasa sulit sekali untuk seorang trader bisa konsisten profit, dipatok misalkan di angka 20% per bulan. Ini menurut saya sangat sulit sekali. Mungkin bisa, mungkin, tetapi kemungkinan yang kecil. Tapi misalkan gini, saya bisa 50% sebulan. Untuk satu bulan, saya bilang tidak ada yang mustahil di trading forex. Untuk satu bulan, Anda mau gain 100%, Anda mau gain 200%, 300%, itu saya tidak bilang tidak bisa. Tetapi, yang saya coba tanyakan lagi adalah, bisakah Anda setiap bulan seperti itu? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena kita tahu, market sendiri bergeraknya itu sangat dinamis. Tidak looping setiap bulan. Ada looping yang setiap 1 tahun, setiap 5 tahun, setiap 1 bulan, ada yang setiap 10 tahun. Dan, bagaimana kita membaca gerak grafik yang sangat dinamis, sangat volatile, sangat fluktuatif ini dibandingkan dengan gaya trading Anda. Tentunya, pasti ada masa-masa Anda cocok dengan wave-nya. Tapi, ada juga di masa Anda mungkin ada kesalahan posisi lah, ada kesalahan analisa. Ini semua sangat manusiawi dan harus Anda pertimbangkan sebelum Anda menerima atau menawarkan. Jadi, bagi saya, profit besar itu sangat mungkin di trading forex, potensinya sangat besar. Tetapi, ingat hati-hati, dengan mesin yang sama, tetapi dengan market yang berbeda, tentunya hasil juga akan berbeda. Daripada kita meresikokan uang kita dengan fixed income, tentunya lebih baik kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai trading forex ini. Apa-apa yang harus kita pelajari, apa-apa yang harus kita latih, jangan sampai terjebak pada profit. Profit ini adalah efek samping. Profit ini adalah sebagai, bukan tujuan menurut saya. Tujuannya adalah supaya kita bisa trading dengan baik. Efek sampingnya adalah profit. Sama seperti seorang Cristiano Ronaldo, ketika setiap kali dia bermain, cita-citanya bukan dapat gaji besar atau dapat bonus besar. Tetapi, bagaimana caranya saya bekerja sama dengan semua pemain tim saya, sehingga menciptakan kemenangan bagi tim saya. Dan efek sampingnya adalah gajinya naik, bonusnya nambah, iklannya berdatangan. Ini analogi yang harus kita coba pahami di trading forex. Ketika kita bertujuan untuk trading forex ini adalah profit, Tentunya akan mulai kacau di bulan ke-2, bulan ke-3 Anda trading. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Silahkan dilakukan apa yang menjadi keyakinan Anda. Tetapi, ini sedikit ya pesan-pesan dari saya lah istilahnya gitu. Diturut di monggo, nggak dituju, nggak apa-apa. Tapi ini adalah persepsi saya, cara pandang saya mengenai trading forex versus profit konsisten. Kalau dibilang, misalkan fix-nya 2% per bulan, Itu pun, ya nggak apa-apa. Anda masih bisa memitigasi misalnya. Tapi kalau Anda sudah bilang 10% per bulan, Ini Anda sangat berbahaya bagi saya. Mungkin kalau Anda yang punya pengalaman, Boleh share di kolom komentar. Atau di WA saya, di sini, silakan. Dan mungkin itu sekilas mengenai profit konsisten. And see you in the next video. Bye-bye, thank you.